Mersutan Syahrir dan Muhammad Tata Halo guys, kembali lagi bertemu sama Mimin pastinya di channel N.A. Sinema Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya Kali ini Mimin akan nge-review film yang berjudul Buya Hamka yang rilis pada tahun 2023 Film ini akan mengisahkan perjalanan Buya Hamka ketika ia menjadi pengurus Muhammadiyah di Makassar dan berhasil mencapai kemajuan besar dalam organisasi itu Selain itu Buya Hamka juga mulai menulis sastra, koran dan juga cerita roman yang sangat disukai oleh pembacanya Nah, kira-kira gimana kelanjutan kisahnya? Oke, tak usah berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya Pada tahun 1964, Haji Abdul Malik Karim Amrullah Atta yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka diperlihatkan di rumah tahanan Sukabumi Salah seorang sipir membangunkannya karena anak dan istrinya datang menjenguknya Kedatangan keluarganya membuat Hamka terharu Lalu dia mendekati istrinya dan memeluk anak-anaknya secara bergantian Namun ketika dia memeluk Fahri, Buya menyuruhnya untuk mengambil kertas yang tersimpan di bagian pinggang celananya Istrinya kemudian menyiapkan makanan kesukaan Buya, yaitu gulai kepala kakap Kemudian kita dibawa kembali ke tahun 1933 di Makassar saat Buya Hamka masih muda Buya tengah sibuk menulis laporan kongres ketika istrinya mendekat Buya berbagi kekelisahannya kepada istrinya Ketika Buya bertemu dengan para ulama, dia merasa prihatin melihat banyak orang yang tidak pekat terhadap perubahan zaman Mereka menolak untuk meningkatkan pengetahuan dengan alasan itu bisa dianggap sebagai kafir atau haram Ada banyak yang dengan mudah mengeluarkan tuduhan seperti itu Dengan kondisi yang seperti ini, Buya berpikir bagaimana mungkin kita dapat menyampaikan akhidah tawhid Jika kita sendiri masih kurang faham Istrinya lalu mengatakan, tidak adakah manfaatnya jika kita hanya menuntut orang lain untuk berubah Jadikanlah diri kita sendiri sebagai teladan bagi orang lain Setelah solatah hajud, Siti mendekati Buya Buya kemudian membicarakan tentang tokoh utama dalam cerita roman yang sedang ia tulis Tokoh itu memiliki wajah yang mirip dengan istrinya Ia berharap ketika naskahnya selesai, istrinya bisa menjadi orang pertama yang membacanya Keesokan harinya, Buya mempresentasikan hasil Kongres Muhammadiyah Pada saat itu, Muhammadiyah Makassar telah mengalami perkembangan yang signifikan Dengan empat cabang dan 39 kelompok yang telah berdiri Selain itu, ratusan sekolah juga sudah beroperasi Kini kita ada empat cabang, kita juga mengalami kemajuan yang sangat luar biasa Dalam presentasinya, Buya dengan tegas menekankan dan mendorong timnya Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan Buya menegaskan perlunya terus menerus mengejar ilmu di dalam masyarakat kita Hal ini adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah Setelah selesai presentasi, seorang pria datang dengan putrinya Yang bernama Ola untuk berbicara dengan Buya Pria tersebut ternyata berniat menjadikan Ola sebagai istri kedua Buya Buya sangat terkejut mendengar pernyataan itu Dia kemudian berpura-pura akan mengambil tas yang tertinggal di dalam ruangan lain Saat akan pergi, tiba-tiba Ola memanggilnya dan memberikan tas Buya yang tertinggal di bawah meja Buya menjelaskan kepada Ola kalau ia tidak akan menikah lagi Karena takut tidak bisa berlaku adil Buya juga menyadari bahwa tindakan Ola ini mungkin atas permintaan orang tuanya Jadi dia berjanji akan membantu berbicara dengan orang tua Ola Di malam harinya Buya melanjutkan menulis naskah cerita roman yang dia beri judul di bawah lindungan Kaabah Ternyata saat itu Buya menerima tawaran untuk menjadi pemimpin di majalah perdoman masyarakat yang berada di kota Medan Namun Buya awalnya ragu untuk menerima tawaran itu karena majalahnya masih relatif kecil Selain itu Buya juga tak ingin meninggalkan anak dan istrinya Namun istrinya memberikan semangat kepada Buya untuk menerima tawaran itu Istrinya merasa kalau bekerja di majalah perdoman masyarakat akan menjadi tambahan ladang ibadah bagi Buya Dalam majalah itu Buya akan memiliki kesempatan untuk menyebarkan akhidah tawhid kepada masyarakat Selain itu istrinya juga menyampaikan selama Buya berada di Medan Istri dan anak-anak mereka akan tinggal di Padang Panjang Dimana lokasi itu dekat dengan lokasi Buya bekerja Akhirnya Buya menerima tawaran itu dan bersiap untuk pindah ke Medan Tinggal di Padang Panjang Angku indah para lu khawatir Sebelum berangkat Buya pamit kepada para anggota organisasi Mohamadiyah Sebagai kenang-kenangan mereka memberikan tongkat kepada Buya Hamka Tak lama setelah itu Ola dan ibunya datang memberikan bekal perjalanan Keduanya sangat bersyukur karena berkat Buya ia berhasil memujuk ayah Ola Untuk mengizinkan Ola melanjutkan pendidikannya Dan mengejar mimpinya menjadi seorang guru Saya mau jadi guru Jifal Alhamdulillah pamit kami dulu Salam Pada tahun 1936 Majalah Podoman Masyarakat yang dipimpin oleh Buya Hamka mengalami perkembangan yang pesat Buya berharap melalui majalah itu pemikiran modern yang berakar pada budaya dan nilai-nilai Islam dapat tersampaikan Buya yakin dengan semangat tawhid majalah ini memiliki potensi menjadi panduan dalam kehidupan masyarakat Mendorong mereka untuk berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang benar Kita suarakan pemikiran menggerak Untuk berperilaku benar secara Islam dalam hidup Di majalah itu Buya memuat cerita roman yang ia tulis Kemudian mengirimkan majalah beserta sehalai karun sebagai hadiah kepada istrinya Suatu hari keluarga Buya dilanda musibah Anak Buya yang sedang sakit akhirnya meninggal dunia Buya yang saat itu tengah sibuk dengan pekerjaannya mendengar kabar duka itu dan sangat terkejut Buya mencoba untuk tetap tegak dan memilih untuk tidak pulang karena ia perlu menyelesaikan pekerjaannya Beberapa hari kemudian akhirnya Buya kembali ke Padang Panjang Assalamualaikum Ketika dia sampai di rumah Buya meluapkan kesedihannya dengan istrinya Buya merasa bersalah karena dia tidak bisa pulang dan ikut dalam pemakaman anaknya itu Istrinya kemudian mencoba untuk menarangkan Buya dan berkata Hisang pasti akan memahami apa yang ayahnya perjuangkan di Medan Singkat cerita surat kabar macalah pedoman rakyat meliput berita tentang pemindahan Sultan Sahrir dan Muhammad Hatta Dari kamp tahanan politik di Bufendigol, Papua ke Banda Neira Serta pemindahan Soekarno dari Flores ke Bengkulu Buya menganggap pemindahan ini sebagai tanda ketakutan pihak Belanda Karena hal itulah pihak Belanda mendatangi kantor majalah pedoman masyarakat Dan menyita semua berkas dan mesin ketik yang ada di sana Namun Buya telah diam-diam menyembunyikan satu mesin ketik di dalam lemari dekat meja kerjanya Meskipun dihadapkan dengan ancaman dari Belanda Buya Hamka tetap kikih dalam melanjutkan perjuangannya Dengan kerja kerasnya, koran mereka kini telah terjual sebanyak 5.000 eksempar Menjadikan koran terbesar nomor satu di Hindia, Belanda Pada saat persiapan Kongres Muhammadiyah, Buya Hamka selalu menekankan betapa pentingnya ilmu Dia berpendapat dengan meningkatnya ilmu, kualitas hidup juga akan meningkat Dan akibatnya kebahagiaan dalam hidup akan semakin terwujud Di dalam Islam, kebodohan dianggap sebagai bentuk perbudakan yang lebih kejam daripada segala bentuk perbudakan lainnya Iman menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan Kebodohan adalah perbudakan yang lebih kejam Setelah acara Kongres, Buya bertemu dengan teman lamanya yang bernama Haji Soekarta Soekarta sendiri kini menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah di Jawa Barat Saat itu mereka bernostalgia Dulu mereka pernah belayar bersama dalam sebuah perjalanan kapal besar Soekarta mengingatkan tentang seorang wanita bernama Kulsum yang mereka temui di kapal itu Sayangnya Kulsum telah meninggal karena tidak tahan dengan perlakuan suaminya Yang selalu menikah dengan perempuan lain hingga akhirnya ia bunuh diri Ini adalah alasan mengapa Buya terinspirasi untuk menciptakan sebuah kisah roman Yang ia beri judul Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk Roman ini awalnya dimulai secara bersambung dalam sebuah koran dan segera menarik perhatian banyak orang Setelah cerita selesai, roman itu akhirnya diterbitkan dalam bentuk buku Ternyata kisah roman ini juga digunakan oleh Buya Hamka Untuk menyampaikan banyak pengetahuan tentang Islam dan budaya Minang kepada masyarakat Setelah menulis cerita roman, kini Buya Hamka mulai menulis tafsir agama mengenai tasawuf Hal itu dilakukannya karena masih banyak orang yang masih salah faham mengartikan tasawuf Buya berharap dengan membuat karya ini orang-orang akan lebih memahami makna sebenarnya dari tasawuf Istrinya yang mendengar hal itu pun terharu karena Buya selalu memikirkan orang-orang agar lebih mengenal agama melalui karya tulisnya Istri Buya memberikan saran kepada suaminya untuk menemui ayahnya Haji Rasul agar dapat mendalami ilmu agama lebih dalam lagi Tujuannya agar nantinya Buya tidak bingung apa yang akan ditulisnya Ternyata hubungan Buya dengan ayahnya sedikit dingin namun ayahnya di rumah merindukan Buya Bahkan ayahnya membaca koran yang Buya tulis dan menyimpan buku roman dari Buya Ketika Buya sampai di rumah ayahnya, ia sedikit canggung Buya mengutarakan tujuannya yaitu ingin mempelajari ilmu fikih dan mantrik lebih dalam lagi Mendengar hal itu, ayahnya dengan senang hati membantu Buya mempelajari ilmu fikih Setelah beberapa hari belajar di rumah ayahnya, Buya memutuskan untuk berpamitan dan mengunjungi ibunya sebelum kembali ke Medan Sesampainya di rumah ibunya, Buya memberikan oleh-oleh sehalai kain Di saat itu, Buya mengatakan kalau kondisi ayahnya telah berubah Ia sekarang lebih sering merasa lelah dibandingkan dengan dulu ketika masih aktif mengajar Hal ini disebabkan oleh usia ayahnya yang semakin tua Semakin tua, akhirnya manjarah juga pada usia Pada tahun 1941, istri Buya Hamka mengingatkan agar ia segera berangkat ke kantor Namun Buya masih ingin menulis karena tiba-tiba ada ide menarik untuk tulisan selanjutnya yang muncul Saat hendak pergi, Buya kembali memasuki rumah Ia membawa sebuah surat dari Haji Abdul Karim Konsul Muhammadiyah di Bengkulu yang mengundang Buya untuk bertemu dengan Soekarno di tempat pengasingannya Ketika Buya tiba di sana, Soekarno mengakui kalau ia sering membaca pemikiran-pemikiran Buya Dalam majalah atau koran yang dikirimkan oleh Haji Abdul Karim Menariknya, Haji Abdul Karim sendiri adalah seorang mu'alaf yang dulunya dikenal sebagai Cenghin Meskipun begitu, Soekarno belum sempat membaca karya roman Buya Karena kesulitan mendapatkan buku di tempat pengasingannya Setelah mendengar hal ini, Buya berjanji akan mengirimkan buku-buku kepada Soekarno setelah kembali ke rumahnya Soekarno berharap agar Buya bisa menjadi seorang pujangga besar yang berkontribusi dalam perjuangan nasional Buya sendiri setelah mendapatkan undangan untuk bertemu Soekarno telah bertekad untuk bersama-sama berjuang dengan Soekarno Terima kasih Ibu Sebagai kenang-kenangan dari pertemuan itu, Soekarno, Buya, dan Haji Abdul Karim pun berfoto bersama Pada tanggal 8 Maret 1942, radio mengumumkan bahwa Belanda telah menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang Dengan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia Namun, Buya berpendapat baik Jepang maupun Belanda hanya akan mencari keuntungan dari Indonesia Setelah setelah itu, Buya mendapatkan kabar bahwa pasukan Belanda telah ditarik mundur dan tentara Jepang telah masuk ke wilayah belawan Kedatangan Jepang membuat kantor majalah pedoman masyarakat ditutup Salah seorang tentara Jepang memberikan surat kepada Buya dari Gubernur Nakasima Surat itu berisi undangan untuk Buya menghadiri acara Seikirei Yaitu sebuah upacara sembahyang menghadap ke arah timur laut Awalnya istrinya melarang karena menganggap itu perbuatan musyrik Namun Buya merasa khawatir jika dia tidak menghadiri acara itu Maka seluruh anggota Muhammadiyah di Sumatera akan dianggap pemberontak oleh Jepang Saat bertemu dengan Nakasima, Buya mengungkapkan kekejawaannya Buya merasa kalau pemerintah Jepang telah melakukan penindasan terhadap rakyat Indonesia Seperti pembuburan sekolah-sekolah agama, pembakaran buku-buku, dan surat kabar bahkan membunuh para ulama Gubernur Nakasima melakukannya dengan alasan untuk menjaga terjadinya kekacauan Namun menurut Buya, tindakan Jepanglah yang sebenarnya menyebabkan ketidakstabilan dan membuat rakyat marah Gubernur Nakasima kemudian bertanya apa yang Buya inginkan Buya memohon agar Jepang tidak campur tangan dalam urusan agama yang diyakini oleh rakyat Seperti sembahyang, pengaji, dan seluruh ibadah lainnya Dia juga meminta agar para guru dan ulama dibebaskan untuk mengajarkan nilai-nilai moral yang baik Buya menekankan kalau dia dan rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan masa depan negara mereka Biarkan kami menyebarkan nilai moral yang baik Kami yang paling berhak menentukan masa depan kami Jangan pernah campuri urusan agama Dari pertemuan ini terbentuklah perjanjian antara Gubernur Nakasima dan Buya Buya setuju untuk menghibau seluruh ulama agar taat dan setia kepada peraturan Jepang Dengan syarat, semua permintaannya akan dikabulkan Akan kaburkan keinginan Hamkasan untuk taat kepada peraturan Dainipong Seluruh ulama di sini Setelah itu pemimpin militer Jepang, Buya, serta dua ulama lainnya Yang bernama Tengku Javisan dan Syekh Abdullah Afudin Menghadiri sebuah konferensi ulama di Singapura yang diadakan oleh pihak Dainipong Hasil dari konferensi itu adalah mereka menyatakan dukungan kepada Dainipong Dan mengucapkan terima kasih kepada mereka Atas pembebasan umat Islam di Asia Timur Raya dari penjajahan Menghadiri konferensi ulama telah melepaskan kaum muslimin di Asia Timur Namun keberhasilan Buya dalam memperjuangkan agama Islam dari penjajahan Justru membuatnya difitnah oleh sebagian masyarakat Indonesia Mereka menganggap Buya sebagai seorang pengkhianat dan pencilat Jepang Dampak dari fitnah itu turun dirasakan oleh keluarganya Terutama kedua anaknya yang menjadi target permusuhan teman-temannya Karena ayah mereka dianggap sebagai seorang pengkhianat Untungnya istrinya bisa menenangkan kedua anaknya Dan menjelaskan kepada mereka kalau perjuangan ayahnya dilakukan Karena ayahnya cinta dengan bangsa Indonesia dan cinta dengan Islam Itu tidak benar karena ayah cinta dengan bangsa ini Setelah terjadinya lodakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 Kahisar Hirohito mengungkapkan bahwa Jepang akan menyerah tanpa syarat kepada sekutu Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu Kemudian Buya menemui Nakashima untuk memastikan kebenaran berita itu Sebagai ungkapan terima kasihnya Nakashima ingin memberikan mobil kepada Buya Namun Buya menolak tawaran itu Bagi Buya apa yang dilakukannya selama ini adalah untuk membela agama Islam dan melindungi rakyat Kedekatan Buya dengan tentara Jepang pada masa itu membuat dia menjadi sasaran fitnah Buya dituduh menerima pemberian dari tentara Jepang dan tiduduh menjual gadis-gadis kepada mereka Karena fitnah ini kepercayaan terhadap kepemimpinan Buya dalam perserikatan Muhammadiyah di Sumatera Timur merosot Akibatnya Buya diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan dengan Muhammad Yunan Nasution Sejak saat itu Buya tidak pernah lagi mendapatkan undangan rapat untuk menjadi imam di masjid atau bahkan mengisi ceramah Semua rasa hormat yang dulu ada telah sirna Semuanya hilang karena kesalahpahaman dan kecurigaan Buya merasa bahwa dia telah gagal menjadi teladan Dan tidak dapat lagi menyebarkan akidah tawhid seperti yang selalu menjadi cita-citanya Istrinya mencoba meyakinkan Buya untuk melombakan apa yang telah terjadi Istrinya lalu mengajak Buya untuk pulang kembali ke Padang Panjang Kesedihan Buya ternyata tidak berhenti hanya sampai disitu saja Dia menerima kabar kalau ayahnya telah meninggal dunia Buya pun segera pulang ke rumah ayahnya untuk menghadiri sholat senesih dan pemakaman ayahnya Buya dan keluarganya akhirnya sampai di Padang Panjang Ternyata disana masih banyak orang-orang yang tetap mempercayai Buya Seorang bernama Amir mengatakan kalau mereka masih dengan senang hati mengundang Buya Untuk memberikan ceramah dakwah di berbagai masjid di kota itu Tak lama dari itu Buya mendengar teriakan dari luar Ternyata saat itu Sukarno sudah memperolehkan kemerdekaan Indonesia Hal itu membuat seluruh rakyat Indonesia menjadi bahagia Saat Buya selesai mengisi ceramah di masjid Amir mendekati Buya dan ingin memberikannya uang Awalnya Buya menolak untuk menerima uang itu Hingga akhirnya Buya memberikan bukunya sebagai ganti dari uang yang diberikan masyarakat Di sisi lain istrinya baru saja menjual perhiasannya untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan hidup Saat sudah sampai di rumah Buya membangunkannya dan memberikan uang Sambil memberi tahu kalau uang itu didapatkannya dari penjualan buku-buku karya tulisnya Meskipun mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan Dan istrinya itu tetap tulus mendukung Buya dan selalu bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Buya Belum lama setelah rakyat Indonesia merayakan kemerdekaannya Tiba-tiba timbul kepanikan ketika mereka mendengar kabar Bahwa Belanda dan tentara sekutunya kembali ke Indonesia Pada saat itu pasukan Belanda sudah berada di Medan Dan mereka segera akan menuju ke ranah Minang Mendengar hal itu Buya tak tinggal diam Buya mengajak rakyat untuk mengalahkan tentara Belanda Dan bersatu mempertahankan kemerdekaan Indonesia Namun perjuangan Buya membuat ia difitnah berkomplot Untuk mengulingkan presiden dan dimasukkan ke rumah tahanan Dan film pun selesai Kelanjutan filmnya akan dilanjutkan dengan di bagian kedua dan bagian ketikanya ya guys Di bagian kedua sendiri rencananya filmnya akan rilis pada akhir tahun 2023 Oh iya buat kalian yang mau request ulang apa yang akan bimbing review selanjutnya Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya guys See you dalam cerita berikutnya and bye-bye